Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Ustada Rizky Hari ini Ustada akan menyampaikan materi SBDP Mari disimak sama-sama Hari ini kita membahas tentang gambar dekoratif Apakah gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif yaitu Gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif Dengan komposisi warna yang indah Nah gambar dekoratif dapat kita temukan pada Kuci, lemari, kursi, dan pada kain batik Fungsi gambar dekoratif Yang pertama sebagai hiasan agar benda terlihat lebih menarik Yang kedua memperindah karya seni Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu Memberi kesan indah pada benda yang digambar Unsur-unsur dari gambar dekoratif Yang pertama adalah garis Contohnya Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis persilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang Seperti gambar berikut ini Yang kedua adalah bentuk Contoh dari bentuk Ada persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan belah ketupat Yang ketiga adalah warna Warna yang pertama yaitu warna primer Yang kedua adalah sekunder Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru Untuk warna sekunder Yaitu terdiri dari Pets campuran warna primer Dari merah dicampur kuning Menghasilkan warna orange Kuning dan biru dicampurkan Menjadikan warna hijau Dan biru dicampur dengan warna merah Menjadi warna ungu Yang keempat Selanjutnya Warna selanjutnya yaitu warna tersier Warna tersier merupakan Percampuran antara warna primer Dan warna sekunder Contohnya yaitu Seperti gambar berikut ini Warna ungu Dicampur dengan merah Menghasilkan merah ungu Merah dicampur orange Menghasilkan orange kemerahan Dan lain sebagainya Kemudian ada bentuk gambar dekoratif Seperti apa bentuk gambar dekoratif? Ada bentuk motif hewan Contohnya Kupu-kupu Kupu-kupu Gajah Dan kuda poni Mereka bertiga Atau ketiga gambar ini Memiliki motif Yaitu Ada yang berupa bunga Atau yang berupa gambar geometris Kemudian bentuk motif tumbuhan Nah seperti pada contoh kain batik Motifnya adalah bunga-bunga Kemudian Contoh lainnya yaitu Seperti gambar berikut ini Bentuk motif geometris Motif hias Yang menggunakan unsur-unsur garis Dan bidang Yang disusun berulang-ulang Hingga membentuk motif yang menarik Jadi Bentuk motif geometris itu Menggunakan unsur garis dan bidang Itu kata kuncinya Seperti contoh berikut ini Nah ini adalah bentuk batik kabung Contoh gambar dekoratif lainnya Nah seperti yang kita temukan pada piring Kemudian kain batik Kuci Dan kursi Nah Alhamdulillah Kalian sudah menyimak pada hari ini Semoga bermanfaat Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax